Halo Sobat EKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat Semua? Tentunya Sobat Semua dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Sehat luar biasa, sehat badannya, sehat jiwanya, dan masih terus semangat ya? Iya. Yakin bahwa Sobat EKG setiap harinya pasti dan pasti selalu menemukan kebahagiaan Sobat Semua. Keinginan, mimpi, harapan baik, harapan yang luhur dan luhung. Agar tercapai. Jadi Sobat EKG, jadi. Sobat Semua, pastinya Sobat Semua masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat EKG, dalam hidup itu kadang kita dipertemukan sama seseorang yang mungkin bisa jadi pertemuan itu sangat singkat ya. Tapi bisa jadi pertemuan tersebut pertemuan yang sangat bermakna, singkat, dan padat. Bahkan bisa jadi kita gak ketemu orang itu lagi Sobat EKG. Ya kayak lu ketemu seseorang dalam satu perjalanan di bus ya. Di kafe, di tempat ngantri obat mungkin, di warung rokok, di warteg, atau emak-emak nih biasanya di pasar. Lagi belanja, ketemu emak-emak yang lain. Dan dalam pertemuan itu, kita bisa berinteraksi, berbicara, bahkan curhat. Iya, curhat masa kini dan curhat masa lalu. Kalau di psikologi namanya transference and counter-transference. Wih, namanya keren banget. Dimana ketika seseorang atau klien memproyeksikan kejadian di masa lalu dengan emosinya, begitu sebaliknya. Ya, gampangnya kalau di EKG itu namanya curhat Sobat EKG. Ngobrol, gitu aja, simple ya. Transference and counter-transference. Nah, kejadian ini ya, sering terjadi sama gue. Bahkan setiap harinya. Di cerita-cerita sebelumnya ya, nih liat thumbnail Sobat EKG. Bahkan di video-video yang lama, itu gue ngobrol sama tukang mie ayam di Cilimus. Ngobrol sama montir motor yang kangen sama anaknya. Orang pekalongan udah 6 bulan belum pulang. Ngobrol sama tukang ketoprak. Sama penjual HP, HP Asus yang sampai hari ini masih gue pakai ya. Dia jual di daerah Cimone, Pombensin, situ Sobat EKG. Dan masih banyak lagi Sobat EKG. Dalam kehidupan yang sewajarnya, nah, dalam menjalani hidup itu kita mempunyai hubungan emosional sama beberapa orang yang kita kategorikan sebagai orang dekat ya. Biasanya, biasanya, satu kita punya orang tua, dua kita punya saudara, tiga kita punya teman bahkan sahabat, dan yang keempat kita punya pasangan hidup, kekasih, atau bisa jadi istri dan suami. Namun terkadang keempat tipe orang tersebut belum tentu selalu bisa berpikiran objektif Sobat EKG. Iya, karena terjadinya faktor subjektif, yaitu emosional. Nah, misalnya Sobat EKG punya masalah yang pelik, yang agak sensitif, mungkin bahkan tabu ya. Mungkin memalukan, mungkin awkward, mungkin aneh. Lalu Sobat EKG bercerita kepada orang tua Sobat, ya bisa jadi orang tua akan mengambil sisi pandang yang subjektif. Lalu Sobat mengurungkannya, ah nggak jadi ah, kayaknya gue nggak bisa cerita sama orang tua gue. Lalu berlanjut ke saudara, ah kayaknya sama aja deh, nggak deh. Lalu ke kekasih atau pasangan, ih ntar dulu nih, ini masalah kayaknya nggak bisa gue omongin sama dia deh. Lalu siapa yang bisa mendengarkan cerita ini secara objektif? Ya ada Sobat EKG, ada. Yang namanya, orang asing Sobat EKG. Kayak di film-film ya, ada seorang yang punya masalah di rumah, dia kebar Sobat EKG. Lalu di sebelahnya ada orang juga tuh, nggak tau gimana dia sama-sama minum tuh ya. Terus dia langsung bercerita. Ya di rumah lagi nggak baik-baik aja. Istri saya sedang berbeda pendapat sama saya. Bla 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 bla. Padahal dia nggak kenal tuh orang asing ya. Sampai akhirnya yaudah, saya pulang dulu ya. Sobat EKG ya, kadang orang asing itu justru lebih tahu tentang diri kita daripada orang terdekat ya. Kenapa? Karena dia bisa menceritakan semuanya. Sehingga terjadi luapan emosi yang keluar begitu saja. Mengalir bagai pelepasan. Namanya Katarsis ya. Ya, padahal dia orang asing. Siapa? Nggak kenal. Nah Sobat EKG, seperti biasa, sebenarnya gue lebih suka menghubungkan dan menceritakan kisah gue apa adanya. Agar Sobat sendiri yang dapat mengambil pelajaran dan manfaatnya. Di cerita kali ini, Sobat akan gue tarik lagi kembali ke tahun 90-an. Di mana Metro Mini masih berjaya. Telepon umum masih di mana-mana. Wartel masih jaya-jayanya Sobat EKG. Interlokal sama dengan mahal. Buku Yellow Page adalah kitab sakti yang bisa membuat orang pingsan kalau ditimpuk. Iya, kalau kena kepala. Pingsan Sobat EKG. Tebel banget ya. Dan koran yang menjadi media yang mempunyai peran dalam kehidupan. Era di mana gue lagi gencar-gencarnya melamar kerjaan, Sobat EKG. Sebagai apa? Sebagai seorang waiter atau pramu saji restorannya. Sobat EKG, seperti biasa, ini adalah kisah nyata gue. Pemirsa, peresmian Blok M. Plasa sebagai pusat belanja elit di Indonesia yang tujuannya antara lain untuk membendung arus belanja ke luar negeri, kami tempatkan pada awal paket ini. Setelah Plasa Indonesia berdiri megah di jantung ibu kota, kini masyarakat konsumen Jakarta disuguhi lagi dengan sebuah kompleks perbelanjaan yang tergolong elit. Blok M. Plasa, yang berlokasi di kawasan teramai Jakarta Selatan, membuka diri untuk... Wah, ada lagi nih. Nih ada lagi nih. Ada lagi, ini ada lagi. Itu suara gue, Sobat EKG. Gue begitu senangnya ya melihat lowongan kerjaan di koran. Koran Kompas saat itu. Yang baru saja diberikan oleh tetangga gue yang memang langganan koran. Tetangga gue orang baik ya. Dia selalu memberikan korannya kalau sudah baca di pagi hari. Dan gue senang banget karena gue guntingin dimana disitu ada lowongan pekerjaan. Gue senang banget, Sobat EKG. Gue pengen jadi waiter. Iya, waiter. Pramu saji. Karena dulu, ketika gue masih SD, ayah gue sempat punya restoran yang besar luar biasa. Jauh sebelum terjadinya perceraian dan kebangkrutan usahanya. Dulu dia mengajari gue, Hei Darta, ini sendok sup. Ini pisau steak. Kalau makan, duduknya yang bener. Tangan gak boleh nyentuh meja. Dan lain-lain, dan lain-lain. Table manner, Sobat EKG. Itu dulu, Sobat EKG. Ilmu itu masih selalu gue ingat ya. Setelah lulus SMA dari Cirebon, akhirnya gue warawiri di Tangerang. Gue ikut membantu saudara gue untuk berjualan baju dan celana. Gue ingin sekali jadi waiter, Sobat EKG. Kalau bisa naik, kenapa? Kalau bisa naik jabatannya jadi waiter, gue bisa jadi kapten. Dan bisa jadi manajer. Itu mimpi gue, Sobat EKG. Berada di bisnis hospitality ya. Bisnis ramah tamah. Memang sudah berkali-kali gue melamar, tapi tidak satupun gak ada yang menerima gue, Sobat EKG. Gue gak menyerah. Berbekal ongkos seadanya dan kotak nasi yang selalu gue bawa, kalau gue lapar ya di jalan. Dan botol minuman. Gue terus melamar kesana-kesini. Metro mini dan kopaja dan debu, serta panas Jakarta menjadi teman sehari-hari. Melamar zaman dulu tuh beda kayak zaman sekarang, Sobat EKG. Zaman sekarang bisa pake internet, jobsdb, via email, bahkan interviewnya sekarang lewat Zoom ya. Zaman dulu gue harus menunggu panggilan lewat post, lewat surat, Sobat EKG. Rasanya hati gembira kalau ada panggilan. Ya, padahal hanya panggilan interview. Belum pasti dikontra. Kadang berangkat ngegas, pulang lemas. Kadang berangkat seger, pas udah ditolak, pulang jadi mager. Semangat bisa jadi sekarat. Begitulah suka duka ngelamar kerjaan di tahun 90-an ya. Celana panjang hitam dan kemeja atas yang pas. Dan tas yang menjadi ciri khas. Luar biasa, Sobat EKG. Luar biasa. Mama gue selalu bertanya ya, udah nak, gimana tadi disana? Dan gue selalu menjawab, belum rejeki aku, mah. Mungkin bisa jadi skill dan knowledge gue, gak ada tandingannya, Sobat EKG. Serius. Karena gue dididik seperti itu ya. Ketika dulu gue SD. Namun memang gue akui, saat itu gue adalah seorang sosok yang, ya, cungkring, Sobat EKG. Hurus sekali dengan wajah seadanya. Kulit legam, hitam. Bisa jadi gak menarik lah, buat sosok pramu saji ya. Suatu hari, Sobat EKG, entah di lamaran keberapa ya, gue udah lupa ya. Pagi-pagi gue sudah siap menuju satu resto terkenal di kawasan Jakarta. Restorannya besar. Konon katanya yang makan disitu, orang-orang ekspat, orang asing, Sobat EKG. Jadi bisa jadi katanya tipnya gede. Gue mendapatkan panggilan untuk interview, kira-kira lima hari yang lalu ya. Ya, dan gue penuh semangat. Berangkat pagi sekitar jam setengah tujuh ya. Perjalanan dari Celeduk ya, gue naik kopa aja. Dengan maksud sampai di Blok M, lalu gue harus meneruskan lagi dengan Metro Mini ke arah Jakarta Selatan. Ya, karena waktu itu letaknya di Setia Budi, kalau gak salah di Katot Subroto apa ya. Nah, di tas gue sudah komplit dengan CV-nya, Sobat EKG ada map-nya ya. Ya, lulusan SMA mana, dari mana, dan lain-lain. Dan ada satu kotak plastik, nasi kotak, dan botol minuman sebagai bekal perjalanan. Nah, sepanjang perjalanan itu, di bangku itu gue duduk sendiri, belum ada penumpang lain ya. Cuma bangku-bangku lain sudah terisi ya. Jadi saat itu kopa aja ya, agak lenggang ya. Sampai di sekitar daerah Cipulir, tiba-tiba ada seorang pria dengan perawakan tinggi. Mungkin tingginya 180 lebih ya, 185 kayaknya. Tinggi lah. Dia masuk ke dalam kopa aja sambil celingak-celinguk. Lalu dia melihat bangku kosong di sebelah gue. Konten dia permisi untuk duduk di sebelah gue. Misi bang. Gue persilahkan ya, saat itu akhirnya perjalanan ke Blok M lancar. Tiba-tiba di tengah perjalanan itu, orang itu bilang, mau kemana bang? Wah, kayaknya dia pengen ngobrol nih. Dan mulai berbahasa-bahasi ya. Gue jawab, iya, saya mau ke Gatot Subroto. Terus dia jawab, uh, sama dong. Lalu dia teruskan lagi, mau kerja ya bang? Gue jawab, enggak, ini justru mau ngelamar kerja. Lalu dia lanjutkan lagi, uh, sama dong. Saya juga mau ngelamar kerja. Jangan-jangan tempat kita ngelamar sama lagi. Gue jawab, bisa jadi. Dan gue teruskan, saya mau ngelamar jadi seorang waiter di restoran. Restoran G. Wah, kok bisa sama ya? Kebetulan saya juga mau ngelamar jadi waiter di restoran itu. Bukan main, Sobat EKG. Kok bisa ya? Ya, ini bukan satu kebetulan, kata dia. Lalu dia memperkenalkan dirinya. Nama saya Jonathan. Dan gue bilang, saya Darta. Sobat EKG, Jonathan ini kalau dilihat dari sosoknya, dia orangnya putih, Sobat EKG. Tinggi. Dan mukanya kayak artis jaman dulu, Sobat EKG. Ganteng. Iya, ganteng. Kayak Richie Ricardo. Artis tahun 80-an ya. Kalau yang angkatan gue pasti tahu ya, siapa Richie Ricardo ya. Sudah almarhum dia ya. Lagu yang terkenal ada judulnya Bis Sekolah ya. Nah, gue lupa juga nih. Kayaknya memang si Jonathan itu asalnya juga dari kota Manado ya. Lalu akhirnya di jalan, dia banyak bercerita, Sobat EKG. Orangnya konyol, Sobat EKG. Lucu. Jadi bisa membuat gue tertawa ya. Ya, jaman dulu, kita belum bisa bertukar nomor HP, Sobat EKG. Karena memang HP belum ada. Bahkan pager pun juga kayaknya belum deh. Mungkin ada ya, tapi masih jarang kayaknya. Kayaknya ya, Sobat EKG. Sampai di Blok M, kita ganti Metro Mini, dan kita duduk berdua lagi. Kita lanjutkan perjalanan kita dengan mengobrol sana-sini. Dia banyak membuat gue tertawa, Sobat EKG. Senang ya, bahagia. Karena asik ngobrol tanpa terasa. Akhirnya kita sampai di sebuah resto yang besar, Sobat EKG. Resto yang kayaknya wiiiih, keren lah ya. Tapi kayaknya resto itu udah gak ada ya sekarang, Sobat EKG. Nah, akhirnya kita turun berdua. Jonathan itu orangnya tinggi jangkung, dan gue yang hanya 170 cm. Jalan berdua kayak jomplang. Sampai di resto, kita diminta naik ke lantai dua. Lalu Sobat EKG ada pemandangan yang luar biasa. Disitu banyak sekali calon karyawan yang akan diinterview ya, lagi pada duduk. Ada yang gerak-gerakin kakinya, menggenggam tangannya, tengok kiri-kanan. Kayak nervous gitu, Sobat EKG. Banyak Sobat EKG. Bukan belasan, tapi puluhan. Restonya besar. Gue bisa melihat yang gue ingat ada panggung live music disitu. Suasananya redup-redup ya. Lampunya belum dinyalain di dining area. Kenapa? Ya karena masih pagi ya. Wih, gue mulai kebayang. Kalau gue kerja disini, bisa jadi hidup gue berubah. Iya, gue bisa mencari uang dan membantu kehidupan keluarga gue. Lalu kami berdua menyerahkan lamaran kami ya ke staff yang ada disana. Sambil menunggu gue nervous, Sobat EKG. Nervous. Lalu datang lagi para calon-calon karyawan disitu, makin banyak Sobat EKG. Nggak berapa lama, Jonathan dipanggil. Jonathan, silahkan masuk ke ruang personalia. Personalia. HRD, Sobat EKG. Ya, kira-kira 10 menitan. Kuranglah ya Jonathan keluar. Lalu dia menghampiri gue sambil bilang, Darta, lu gue tunggu di bawah ya. Dia sambil berjalan cepat ya, lalu membuka pintu keluar. Gue bilang, oke oke, sip sip. Lama gue menunggu gue nggak dipanggil-panggil, Sobat EKG. Padahal gue barengan ya sama Jonathan pas ngasih lamarannya. Setelah mungkin hampir beberapa karyawan ya, setelah mungkin hampir beberapa calon karyawan, ada sekitar tujuh terlewati, Sobat EKG. Lalu nama gue pun disebut, Darta. Wah, dada ini berdegup kencang, Sobat EKG. siap menerima harapan. Gue harus kerja di sini. Gue mau bantu mama gue dan keluarga gue. Gue nervous, Sobat EKG. Lalu gue dipersilahkan masuk ya. Gue duduk di ruangan HRD, rasanya ingin sekali gue menunjukkan skill gue. Menunjukkan skill dan knowledge gue, yang dulu ayah gue pernah ajarkan kepada gue. Lalu gue disapa. Selamat siang, Darta. Dia bertanya ya, Apakah kamu pernah kerja sebelumnya? Gue jawab, Pernah, Pak. Apa pekerjaan terakhir kamu? Ya lalu gue jawab, Saya ikut berjualan baju, celana, dan sepatu. Orang HRD itu menjawab dengan kata yang simple, Sobat EKG. Dan gue masih ingat sekalian. Dia selalu menjawab, Nice, nice. Nice, nice. Lalu dia bertanya, Kamu dari Celeduk, Tangerang? Gue jawab, Iya, Pak. Dia tanya lagi, Kenapa kamu ingin bekerja di sini? Dan gue jawab dengan jujur ya. Iya, Karena dulu, Ayah saya pernah punya restoran yang besar. Ayah saya selalu menjamu tamu-tamu dari luar negeri ketika dicelacap. Saya sangat familiar dengan suasana hotel dan restoran. Lalu dia bertanya, Luar biasa, Ayah kamu pengusaha. Lalu kemana sekarang restorannya? Gue jawab, Restorannya sudah tutup di tahun 80-an. Dan dia bertanya, Apa motivasi kamu bekerja di sini? Ya, gue jawab, Saya ingin sekali punya penghasilan, Pak. Saya anak ketiga yang sudah lulus SMA. Saya ingin membantu keluarga saya dan mama saya. Lalu dia bertanya, Can you speak English? Hah? Yes? Yes? Dan gue jawab berapi-api, Sobat KG, I am fluent. And that's my native language. Ya, Sobat KG gue sampai bilang begitu, Sobat KG, Karena gue pengen banget ya kerja. Ya, Gue bilang bahwa, Bahkan itu bahasa sehari-hari gue, Bahasa ibu gue. Ya, Dia jawab, Nice, Nice. Kata-kata yang penuh harapan, Sobat KG. Nice, Nice. Dia sambil membolak-balikan kertas CV gue ya. Dan dia bilang, Sebentar ya. Lalu dia membawa CV gue ke belakang ya, Jadi di depan gue itu belakang, Sobat KG. Saat itu gue lihat ya, Dia sedang berbicara sama orang lain di belakang situ ya. Karena kelihatan dari gue duduk, Sobat KG. Akhirnya dia kembali lagi, Setelah dia kembali, Gue dibombardir, Banyak pertanyaan, Sobat KG. Dimana sekian banyak pertanyaan itu, Gue yakin kalau gue sudah menjawabnya dengan benar. Dan sampai pada akhirnya, Dia bilang, Darta, Nama saya Adit. Baik Pak Adit. Darta, Saya mohon maaf ya. Kamu belum bisa diterima di perusahaan ini. Gue kaget, Sobat KG. Kenapa? Dalam hati gue, Kenapa? Bukankah gue menjawab dengan benar semuanya? Bahkan, Bahkan Inggris Is my native language. Gue tau cara penata piring, Dimana sendok, Dimana garpu, Bahkan gue bisa melipat napkin dengan indahnya. Lalu dia bilang, Bahasa Inggris kamu bagus, Mungkin di tempat lain kamu bisa lebih baik. Sobat TKG gue terdiam, Lalu dia menyalami gue ya. Gue diam, Tertunduk, Sobat TKG. Lalu Sobat TKG, Gue nekat dan bertanya, Pak Adit, Pak Adit, Apakah ada pekerjaan lain selain jadi waiter? Jadi server? Dia bertanya, Maksud kamu? Iya, Kerja apa aja, Pak? Saya siap. Barangkali ada loongan lain, Saya siap belajar, Pak. Saya siap belajar. Beri saya kesempatan, Pak. Dia menatap wajah gue dengan kagum ya, Dan penuh rasa kecewa juga kayaknya ya, Suasandanya. Sampai gue bilang, Apakah disini butuh seorang cleaner, Pak? Mungkin busboy? Saya bisa clear up table dengan cepat, Pak. Atau mungkin officeboy, Bersih-bersih resto, Toilet, Dan lain-lain. Pak Adit kaget ya, Dia tertunduk, Lalu dia bilang sama gue, Maaf, Sudah penuh semuanya. I'm truly sorry, Darta. Akhirnya gue salaman dan pamit ya. Dia bilang, Semoga beruntung di tempat lain. Badan gue lemes, Sobat TKG. Ini resto yang udah keberapa, Gue gak tau, Sobat TKG. Akhirnya gue keluar dari ruangan HRD, Gue berjalan melewati calon karyawan di situ. Mereka melihat gue dengan tatapan bertanya-tanya, Namun hati gue hampa, Sobat TKG. Ini ada kejadian aneh, Sobat semua. Ketika gue berjalan keluar dari dining area, Dan ketika gue mau membuka pintu keluar, Baru aja gue mau keluar, Sobat TKG. Tiba-tiba ada seorang calon karyawan memanggil gue, Mas, mas, lu dipanggil, mas. Dan gue mendengar teriakannya dari belakang. Darta! Gue nengok ke belakang. Ternyata Pak Adit memanggil gue, Sobat TKG. Dan dia sambil mengayunkan tangannya, Sini, sini. Akhirnya gue dipanggil lagi, Sobat TKG. Lalu gue kembali ke ruangan itu lagi, Sobat TKG. Lalu Pak Adit menutup pintunya ya, Dan dia bilang, Hei Darta, Ambil ini. Hah? Dia memberikan gue sejumlah uang ya. Lalu gue bilang, Untuk apa ini pak? Ambil, ayolah ambil. Gue bilang, gak usah pak. Lalu Pak Adit bilang, Ambil, Kamu sudah jauh-jauh datang dari celeduk. Dalam hidup, Gak ada yang sia-sia. Ambillah buat ongkos kamu pulang. Gue masih menolaknya, Sobat TKG. Dan akhirnya dia memaksa memasukkan tangannya di saku celana gue. Ambillah, Darta. Dan dia lanjutkan, Tempat kamu bukan di sini. Saya gak tahu kenapa saya panggil kamu lagi. Tapi yang saya tahu, Kamu kelahpakan jadi orang sukses dan berguna buat banyak orang. Lalu dia menepuk pundak kanan gue ya. Demi Tuhan, Sobat TKG. Demi Tuhan. Bukan gue gak bersyukur ya saat itu. Namun kata-kata dia adalah kata-kata yang basi, Sobat TKG. Basi. Karena gue gak butuh nasihat dan ujangan. Gue butuh kerja agar dapat uang. Lalu dia bilang, Kamu harus tetap semangat ya. Lalu gue jawab, Terima kasih Pak Adit. Gue berjalan keluar sampai di luar. Gue melihat Jonathan melambaikan tangannya. Hei, Darta! Wajahnya tersenyum luar biasa. Sobat TKG bahagia kayaknya. Lalu dia bertanya sama gue dengan gaya bahagianya ya. Gimana? Lu diterima kan? Gue jawab, Enggak. Belum rejeki gue. Kalau lu gimana? Gue tanya ke Jonathan. Dia jawab, Puji Tuhan, Gue diterima. Jujur, Sobat TKG. Ini gue jujur-jujuran aja ya. Waktu saat itu ya. Pada perasaan kecewa, gondok, iri. Atas keberhasilan Jonathan. Gak tau kenapa ya. Dalam hati gue, Ih, karena lu ganteng. Lu tinggi. Lu kayak Ricci Ricardo. Lalu dia terdiam ya. Dan akhirnya kita pulang. Naik satu bus lagi. Ada perasaan awkward disitu. Kita berangkat bersemangat. Pulang dalam keadaan yang berbeda, Sobat TKG. Gue hanya melamun. Sesekali Jonathan bertanya. Lalu gue jawab seadanya. Aneh lah, Udah gak kayak berangkat tadi. Sampai dia bertanya sama gue ya. Eh, Lu udah berapa kali ngelamar jadi waiter. Gue jawab udah belasan kali. Gak kehitung kayaknya. Oh, Dia jawab begitu ya. Gue tanya, Kalau lu? Dan dia jawab, Ini yang ketiga. Dan gue langsung diterima. Dia bilang, Padahal gue sama sekali lo gak ngerti soal resto. Tapi kan bisa di training. Gue diem aja, Sobat TKG masih ada rasa gondok gitu ya. Hehehe, Ya, Sepanjang perjalanan, Jonathan banyak bertanya. Dan dia tanya, Eh, Pak Adi tadi nanyain lu apa aja? Ya, Gue jawab. Ya, Banyak. Tapi mungkin ya jawaban gue belum pas buat dia. Tapi anehnya dia panggil gue lagi pas gue mau balik lo. Terus, Terus, Kata Jonathan. Iya, Gue dikasih ongkos. Dan dia bilang, Tempat gue bukan disini, Mungkin di tempat lain. Ya, Mungkin di resto lain kali. Lu dikasih ongkos? Gue bilang, Iya, Ini uangnya. Lalu Jonathan bilang, Ya, Jangan berkecil hati ya. Gue juga sebetulnya gak tau kenapa gue bisa diterima disini. Lalu gue jawab, Iya, Jelas, Lu ganteng, Putih, Dan tinggi. Muka lu aja kayak artis Rijirikardo. Dia ketawa, Sobat TKG. Dia jawab, Apa hubungannya? Ya, Gue jawab, Ya adalah. Gak mungkin gak ada. Lalu kita berdua terdiam, Sobat TKG. Lalu Jonathan, Seperti mencermati ya cerita gue. Kita berdiam diri gak ngobrol lagi untuk beberapa menit, Sobat TKG. Tiba-tiba Jonathan teriak, Hah, Lu itu pinguin. Pinguin. Kok bingung, Sobat TKG, Pinguin apaan? Iya, Dulu kata kakek gue, Kadang memang bukan salah kita kalau kayaknya kita bukan disitu. Pinguin itu tempatnya di salju. Mungkin lu gak pas disitu. Lu gak bisa bertahan sama suhunya. Hah, Perumpamaan macam apa itu? Kok goblok ya? Gue bilang, Iya kalau gue pinguin, Lalu lu apa? Dia lagi mikir ya, Sobat TKG. Sebelum dia jawab, Karena gue masih gondok ya, Sobat TKG. Gue bilang, Lu monyet. Iya, Lu monyet. Tempat lu di hutan dan bergelantungan dari pohon ke pohon yang lain. Iya kan? Bukannya kesel, Dia malah aminin, Sobat TKG. Bener, Bener, Gue monyet. Gue monyet. Yee. Ini orang gila, Bukannya kesel, Mulah seneng. Sambil senyum-senyum ya, Dia bilang, Gue monyet, Darta. Ya iyalah, Lu seneng, Walaupun lu dibilang monyet, Karena lu abis diterima kerja. Akhirnya kita pun berganti kendaraan di blok M-nya. Kita masih satu kendaraan lagi, Sobat TKG menuju arah yang sama, Duduk berdua di perjalanan. Dia bertanya, Eh, Lu bawa apa sih? Kayaknya tas lu gede banget deh. Gue jawab, Oh ini, Tadi itu kertas sivi. Dan gue keluarkan nasi kotak yang selalu mama gue bekalkan ke gue ya. Dan ada air botol minuman. Mungkin gambarnya gak banget, Sobat TKG gambar anak-anak ya. Winnie the Pooh. Bukan desainnya yang gue perlukan. Karena memang adanya itu ya, Tempat minuman gak ada lagi. Lalu gue keluarkan dan Jonathan bertanya, Eh, Lu bawa bekal sendiri ya? Gue jawab, Iya. Dan dia bertanya, Apa isinya? Lalu gue buka ya, Ini, Nasi dan Bihun. Dia melihat gue membuka kotaknya ya. Gak tau kesambet apa, Sobat TKG. Tiba-tiba dia memalingkan wajahnya dari pandangan kotak makanan gue ya. Lalu tangannya dikepal, Matanya merem. Seperti seorang berdoa. Lalu dia bilang amin. Dan dia bicara lagi sama gue, Dengan mata yang memerah, Seperti menahan tetesan air mata. Gue gak tau kejadian itu, Kenapa bisa begitu, Sobat TKG. Dia bilang, Gue setuju sama Pak Adit, Tempat lu bukan disitu. Lu itu pingguin. Tempat lu disalju yang indah. Lu jangan berkecil hati ya. Walaupun gue udah diterima kerja dan lu enggak. Tapi ada hal lain, Yang pasti dan harus lu syukuri. Apa itu? Pak Adit bilang, Kelak, Kamu jadi orang sukses. Ya kan? Siapa tau lu punya resto sendiri. Dan gue tau yang lu butuhin pasti sekarang. Tapi lu harus inget ya, Nanti itu juga akan jadi sekarang. Gue terdiam, Sobat TKG. Rasa gondok gue berubah menjadi rasa terima kasih sama Jonatannya. Lalu gue bilang, Nat, Gue cuma pengen kerja. Dapet uang. Gue udah coba belasan kali lu. Udah gak kehitung, Tapi belum dapet-dapet. Lu cuma tiga kali. Lalu Jonatan menambahkan, Ini Jakarta, Darta. Lu harus sabar. Gak berapa lama dia bilang, Darta, Gue turun dulu ya. Sampai berjumpa lagi. Gue juga udah berdoa buat lu tadi. Ingat tempat lu di mana. Gue jawab sambil menangis, Sobat TKG. Di salju. Kiri-kiri. Dia turun duluan, Matanya memerah. Gue bingung, Sobat TKG. Apakah sosok gue saat itu adalah sosok yang memelas? Gue gak tau ya. Dia bahkan menetiskan air matanya ketika dia berpisah sama gue. Sambil turun, Dia bilang, Ingat ya, Lu jangan mikirin sekarang doang. Tapi nanti juga. Karena nanti itu bisa jadi sekarang. Semangat ya. Dia turun ya. Kekonyolan dia membuat gue tertawa sambil terharu, Sobat TKG. Di jalan akhirnya setelah berpisah, Gue mencoba mencermati kata-kata Jonathan. Siapa dia? Iya, dia hanya orang yang sekali bertemu dalam umur hidup gue. Sampai hari ini gue gak ketemu dia lagi, Sobat TKG. Nanti bisa jadi sekarang. Gue semangat, Sobat TKG. Gue memang harus berada di tempat gue. Sampai rumah, Mama gue gak banyak bertanya ya. Lalu gue sampaikan sama Mama gue, Ma, Aku ini penguin, Tempatku di salju. Pihurnya belum kumakan. Tapi hari ini pasti kumakan buat makan malam. Mama gue tersenyum seperti mengerti ya. Sobat TKG, Gue mencoba berkali-kali, Sobat TKG. Untuk menjadi waiter atau waiter ya. Atau seorang pramu saji, Server. Berkali-kali, Sobat TKG. Sampai akhir cerita ini berlanjut ke cerita ini, Lihat gambar, Sobat TKG. Walau gue gak jadi pramu saji ya, Tapi gue banyak belajar sama abang yang satu ini ya. Win cepek kawan. Kita bisa menang seratus persen. Di cerita ini, Gue ingin Sobat sendiri yang mengartikannya, Mencermati. Hingga Sobat semua tidak hanya mendapatkan cerita atau informasi saja. Tapi juga makna, Arti dan hikmah dari perjalanan hidup kisah gue. Demikian, Sobat TKG. Gue mau titip ya, Sobat TKG. Jangan hanya pikirin sekarang, Tapi nanti juga. Karena, Nanti bisa jadi sekarang. Di sekolah yang ku tunggu, ku tunggu. Tiada yang datang. TKG. Dengar sehingga. TKG. 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 Terima kasih.